Hai guys, balik lagi sama GG Saputra Video kali ini, gue mau ngeliatin Gue tuh baru banget adopsi kucing minkun Jantan Yang usianya ini masih muda banget Masih di bawah 1 tahun Dan gue belinya sama dia Gung, liat nih Hasrolnya Semuanya Liatannya Terus yang panjang barunya gue dengar Kamu lah nih tuh Surainya Surainya dulu, Pak Jantin Oke Nah ini Kenapa lo merekomendasikan dia Ke gue nih bro Oke, yang pertama Ini salah satu koleksi minkun gue yang paling oke Maksudnya dari anatominya Dari badannya Dan juga Mungkanya tuh paling cakep lah Yang kedua karakternya oke sih Kemarin kan gue cuma nanya ke lo kan Bro gue lagi nyari minkun Yang sertifikat Pedigree CFA Karena ada orang yang mau ngawinin kucing minkunnya sama gue Tapi dia pengen yang sertifikat gitu Kebetulan gue kan juga belum punya nih Nah ini salah satu yang Ini kan masih muda berarti belum proven kan Nah gimana caranya lo tau dia tuh bakal proven gitu bro kira-kira nanti Yang pertama secara bloodline secara qualitynya Jadi dia dari bloodline importnya juga nih Ini pedigree CFA Usianya gue konfirmasi lagi ini 7 bulan Tapi ini 7 bulan ini gede gitu Gede Ini baru sampe jadi dia agak sedikit adaptasi takut gitu kan Terus yang kedua kalau proven memang harus sering-sering dilatih Vitaminnya vitamin juga udah gitu harus sering-sering dilatih Ketemu dengan betina dan dia belajar untuk kawin gitu Yang gitu sih Jadi lo ini orang yang meng-influence gue untuk buka pacak gitu Karena kenapa lo nyariin gue buka pacak juga bareng sama lo kenapa gitu Pertama karena kebutuhan banyak bro yang nanya tentang minkun Khususnya pacak minkun gitu kan Yang kedua ngebantulah buat orang-orang yang memang punya betinaan selama ini Banyak susah gitu lo mau nyari minkun yang pure Minkun yang bagus secara qualitynya Jantanan yang bagus itu susah nyarinya Karena gak boleh juga ya Kalau misalkan ada orang punya kucing minkun betina Terus dia dikawinin sama kucing persia biasa gitu Misalnya sama kucing persia medium itu nanti kenapa gitu bro gak di Kalau gue pribadi gue gak merekomendasikan Pertama Kenapa gue gak merekomendasikan untuk kawin bedaras Jadi kucing itu kan dia punya ini ya Punya penyakit bawaan Penyakit bawaan itu maksudnya penyakit yang memang secara genetik Dia milikin persia punya penyakit bawaan Si minkun juga punya penyakit bawaan gitu kan Ketika dia di mix dikawinkan Yang pertama adalah secara genetik dia punya penyakit yang sudah rusak tuh genetiknya gitu Yang kedua juga apa namanya Dia si minkunnya ini udah gak asli lagi udah gak pure Jadi gedenya nanggung juga udah gitu Karakternya juga berantakan Sepengalaman gue ya Oh nanti karakternya juga jadi berantakan gitu ya Karakternya dia juga jadi berantakan gitu Nah ini kan dia kan keliatannya kayak sangar gitu loh Warnanya hitam Badannya juga besar gitu Sifat asli kucing main kun Itu kan kalo banyak orang bilang Kalo banyak ahli main kun bilang Itu kan agak-agak galak gitu ya Ini kok Ini kan dia takut nih bro Nanti bakalan galak gak kira-kira kalo mau dikawinin Balik lagi ke bagaimana maintenance perawatannya dia Gue bukan ahli main kun ya Tapi alhamdulillah udah 8 tahun gue breeding main kun Kalo banyak orang yang selalu ngeluh Bahwa main kun susah digendong lah Main kun susah dijinakin gitu Dalam artian gak gampang kalo mau diajak main Tapi main kun-main kun yang gue punya Rata-rata mereka bondingnya bagus Terus juga deket juga Balik lagi ke bagaimana kitanya sih Sebagai pemiliknya gitu Oke jadi dia Ini dia sebelumnya di tempat lo Berarti gak ada kucing Ada kucing yang deket sama dia gak betina gitu Gue campur semua sih Campur semua ya Tapi dia belum kawin sih Baru belajar-belajar kawin Ini kan dia kan gue belum ada satu betina Yang ada disini yang mau gue kawinin sama dia Maksudnya yang mau gue deketin sama dia Karena gue masih nunggu temen gue juga Yang emang dia mau ngawinin kucing main kun Yang sertifikatnya dia Berarti kalo ada yang mau cari main kun Kesini Lu ada IG khusus main kun gitu gak sih? Gue di rumah main kun.id Itu IG khusus untuk main kun-main kun yang ready adopt ya Tapi ya alhamdulillah sih kalo untuk saat ini Main kun-main kunnya ada yang untuk ready booking Karena banyak banget yang nanya main kun Akhirnya dari kitten-kitten gue Gue nge-breed sendiri ya Jadi ada 8 pasang totalnya yang gue punya saat ini Gue nge-breed sendiri Dari kucing-kucing itu aja yang gue lepas gitu Supaya apa? Supaya orang yang adopsi main kun tuh tau Ini bapaknya, ini ibunya Dan juga ya mereka gak ragu gitu bahwa Ke aslian dari main kun-nya Kenapa main kun tuh? Kenapa main kun? Gue suka kucing gede Gue suka kucing gede ya? Gue suka kucing gede Udah gitu Perawatannya menurut gue lebih Paling gampang dari banyak kucing yang pernah gue pelihara Udah ya satu lagi pride kali ya Rasa bangga gitu Kalo punya kucing gede Yang gede gitu ya Bisa diajak jalan Bisa diajak jalan Lo mau taruh di mobil Dia juga oke gitu Maksudnya moodnya juga bagus gitu sih Dan kucing main kun itu kalo gue udah ngedenger Dia juga daya tahan tubuhnya lebih kuat Dibandingin kucing persia Ataupun kucing pig nose gitu misalkan ya Yang kira-kira tuh harganya tuh kurang lebih sama lah ya Gitu Ini berarti dia saat ini udah ada sertifikatnya belum sih bro? Ini lah baru gue proses kemarin Bulan Juli awal gitu Dia pedigree CFA Karena sejak kemarin Sampai dia usia 7 bulan Gue belum proses dia pedigree-nya Baru kemarin gue terus proses pedigree CFA-nya Oke berarti nanti lo kabarin lagi ke gue Saat si Friday dia namanya Dia gue ganti Friday ya Boleh Friday Tapi di sertifikat namanya apa? Gue belum kasih nama sih Nanti gampang lah kalo soal itu Tapi belakangnya doang pake nama 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 lo Nama belakang lo kan Saputra Nama gue juga Saputra Jadi sama-sama aja Yaudah Friday ya Friday Gitu aja bro ya Thank you banget nih udah bawain Jojo ke Bintaro Thank you banget bro Oke sampai ketemu di video selanjutnya Oke Buat yang mau cari main kun Jangan lupa kontak Rumahmainkun.id Rumahmainkun.id Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax